Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menimpresentasikan hasil diskusi dan kerjasama kami dari kelompok sembilan yang membahas mengenai sistem reproduksi. Seperti biasa kita tahu, reproduksi merupakan suatu proses biologi yang dihasilkan oleh organisme untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan menestarikan jenisnya agar tidak punah. Reproduksi dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi akseksual. Ya, baik, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Lodi Mohd Firmasya selaku moderator. Dan langsung saja kita langsung ke materi. Selaku premateri, saya persilahkan. Sistem Reproduksi Pada Pria Pertama, Organ Reproduksi Pria Sistem reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Macam-macam organ reproduksi pria seperti penis, strotum, testis, epididimis, vas deferens, kelenjar prostat, vesikular seminalis, dan ureter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkrosom menghasilkan enzim yang berfungsi membantu sperma menembus sel telur. Pada bagian tengah, terdapat mitokondria sebagai tempat berlangsungnya alat bergerak sperma. Untuk membentuk energi yang digunakan oleh sperma, dapat bergerak aktif. Dan bagian ekor berupa flagela yang merupakan alat bergerak sperma. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih saya kembali kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afrila Sandi. Saya dari kelompok 9, kelas A. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul Proses Pembentukan Sperma. Proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis. Di dalam testis terdapat sel kelamin pemula yang disebut sel spermatogonium. Spermatogonium bersifat diploid 2N atau jumlah kromosom rangkap 2. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Laeba Yanim M1B1-22022. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan kepada teman saya. yang tentang sistem reproduksi pada manusia. Di sini saya langsung lanjut ke poin B saja. Sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita terbagi menjadi tiga. Yaitu satu, organ reproduksi wanita. Dua, pembuatan nofum. Tiga, proses dan siklus menstruasi. Organ reproduksi wanita, yaitu sistem reproduksi wanita, juga terdiri dari organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia mayora, labia mayora, mons, pubis, dan klirotis. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba telopi, atau ovidur, dan uterus, rahim. Macam-macam organ produk wanita terbagi menjadi enam poin, yaitu palva, vagina, cervix, rahim, ovarium, tuba telopi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pembentukan ovum. Proses pembentukan sel telur ovum disebut oogenesis. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat banyak sel oogonium. Oogonium merupakan sel pemula dari sel telur ovum yang bersifat diploid. Sekian dari saya dan terima kasih. Proses dan siklus menstruasi secara berkauh, sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan dari indung telur. Sel telur ini akan bergerak melalui seluran telur menuju rahim. Sementara itu, dinding rahim akan menebal sehingga rahim menerima zigot hasil fertilisasi. Jika fertilisasi tidak terjadi, maka sel telur jaringan yang terbentuk pada dinding rahim akan luruh dan dikeluarkan dari rahim sebagai menstruasi. Siklus menstruasi berkaitan dengan pembentukan sel telur dan pembentukan endotrium atau dinding rahim. Menstruasi terjadi secara periodik jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya. Dikenal satu siklus menstruasi. Siklus menstruasi wanita berbeda-beda namun berkisaran rata-rata 28 hari pertama menstruasi dinyatakan sebagai hari pertama siklus menstruasi. Siklus ini terdiri atas empat fase yaitu fase praovalus, fase menstruasi, fase ovalus, fase pascaoflasi. Judul perkembangan embryo. Pembuahan terjadi di saluran telur tubah falopi atau ovidoc. Zigot yang terbentuk menuju ke rahim uterus. Kemudian membelah diri menjadi 2,4,8,16 dan seterusnya. Sementara itu, lapisan dalam dinding rahim menebal untuk memberi makanan bagi embryo. Embryo memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui placenta ariori. Selanjutnya, makanan masuk ke embryo melalui tali pusar. Melalui tali pusar tersebut, zat sisa metabolisme dan zat yang tidak berguna dialihkan kembali ke plasma. Dan akhirnya, ke tubuh ibunya. Di dalam uterus, embryo dikelilingi oleh satu cairan yang disebut cairan amino atau ketuban. Cairan ini berfungsi untuk melindungi embryo dari pengucapan. Pada usia 5 minggu, embryo telah mempunyai keayalah mata, tubuh, ekor yang pendek. Dan calon tangan serta calon kaki. Panjang embryo hampir mencapai 7 cm. Hormon Reproduksi Hormon Reproduksi terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, hormon gonodrofi yang dihasilkan oleh hipotalamus di bagian dasar otak yang merangsang kelenjar hipofisis. Bagian anterior agar mengeluarkan hormon FSH dan LH. Yang kedua, FSH yang berfungsi mempengaruh dan berangsang perkembangan tubulus, meniferus, dan sel sertoli. Untuk menghasilkan ABP atau androgen dinding protein yang berfungsi memacu pembentukan sperma pada wanita. FSH merangsang folikel primer dan ovarium dan membelah. Yang ketiga, LH atau Lutening Hormon. Berfungsi merangsang sel leidik agar mensekresikan hormon tostoterone pada wanita. LH merangsang aktivitas corpus luteum di ovarium. Korpus luteum menghasilkan hormon ekstrogen dan peroksteron. Ekstrogen berfungsi dalam perkembangan ciri seks sekunder. Wanita sangat berperan penting dalam siklus menstruasi. Sedangkan peroksteron berperan dalam siklus menstruasi, kehamilan, serta dalam embryogenesis. Yang keempat, Hormon Testoterone. Yang dihasilkan oleh testis berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embryo belum lahir. Mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder. Dan mempengaruhi proses spermatogenesis. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Penting bagi kita untuk bisa memahaminya. Dan tentunya kita semua berharap agar bisa mempelajarinya secara terus menerus. Dan sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wabila itu, Tepik Woldaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!